Intro Halo teman-teman, gimana kabar? Ketemu lagi sama gue di Medan Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang bisa dibilang Salah dipahami oleh kita semua Termasuk gue, termasuk kebanyakan dari kalian juga Terkait sama kasus merk dagang alias trademark Antara Take-Two Interactive dengan Hazelight Studios Karena dari kemarin gue di-text sama beberapa orang Ke postingan-postingan yang bilang kalau Take-Two Interactive itu menuntut game It Takes Two Dan tuntutannya ini dianggap mirip seperti kasus sebelumnya Dimana Take-Two Interactive menuntut para modder RA3, RA5CT, dan juga RDR1 Padahal faktanya, kasus ini Sama sekali gak bisa disamakan dengan kasus modder sebelumnya Paling gak sampai detik inilah ya Karena kita gak tau apa yang akan terjadi ke depannya Sekali lagi perlu gue tekankan bahwa Yang kita bahas di video ini Berlaku untuk kejadian yang terjadi sekarang ini Dan kalau misalnya bulan depan Tiba-tiba ada gugatan hukum yang Beneran gugatan hukum Ya itu di luar pembahasannya kita di video kali ini Karena sebenci-bencinya gue sama Take-Two Interactive Kali ini gue perlu belain mereka Dan sedikit membersihkan nama mereka Dari kesalahan interpretasi yang lagi rame sekarang ini Jadi ceritanya Take-Two Interactive dikabarkan lagi ngelakuin Sebuah aksi untuk melindungi trademark Alias merek dagangnya mereka Ada banyak banget yang kena Kalau kita lihat di situs resminya Instansi yang ngurusin soal trademark di Amerika Serikat ini Jumlahnya itu ada lebih dari 100 Untuk instansi pemerintahnya ini Seterusnya bakal gue singkat jadi USPTO Biar gak kepanjangan gitu Nah beberapa contoh yang jadi korban disini Adalah logo R ini Atau trademark yang bernama Inside the Mafia ini Atau nama Age of Civilization ini Pokoknya semua yang berkaitan sama produknya Take-Two Interactive itu Bakal kena semuanya Termasuk game It Takes Two itu tadi Dan sedikit meluruskan aja ya Karena pasti ada banyak orang yang mikir kayak gini Termasuk gue yang pada awalnya mengira Kalau Take-Two ini melakukan aksinya Dalam waktu dekat kemarin Setelah game It Takes Two ini Dinominasikan sebagai game of the year Padahal faktanya hal ini itu terjadinya Di tahun kemarin Dan udah kelar setelah game It Takes Two ini Rilis di bulan Maret tahun ini Raminya bener baru sekarang Tapi kejadiannya itu udah lama Jadi ini gak ada kaitannya sama sekali Dengan kesuksesan game It Takes Two Malah bisa jadi sebuah media promosi gratis Buat mereka Gue pribadi udah ngabisin puluhan jam Untuk ngecek ini satu-satu Untuk research tentang kasusnya ini Sebenernya kayak gimana Apakah sesuai dengan apa yang diberitakan Sama media Dan kesimpulannya Kasusnya ini ternyata Tidak sebesar dan tidak separah itu Tapi Tetap merupakan sebuah taktik Yang cukup licik Dan berpotensi drama di kemudian hari Meskipun potensinya itu Gak besar-besar amat Jadi gini Sebenernya masalah rebutan Trademark alias merek dagang ini Adalah sesuatu yang normal Meskipun kadang gak bermoral Perusahaan besar lainnya juga Sebenernya pernah terlibat Dengan kejadian kayak gini Misalnya Valve yang punya Steam itu EA juga pernah Activision juga pernah Dan bahkan di tahun 2016 yang lalu Fine Brothers itu pernah berusaha Untuk mematenkan nama dan konsep video React Yang akhirnya Diprotes sama banyak orang Sebagai perbandingan aja ya Selama 6 tahun terakhir Ada 25 interaksi trademark Yang terjadi pada EA Sedangkan Take-Two Interactive 25 interaksi trademark terakhirnya itu Terjadi dalam kurun waktu 3 bulan kemarin Semua disini bisa ditarik benang merah Kalau kasus ini tuh Sebenernya merupakan sesuatu yang normal Cuman Take-Two nya aja yang terlalu agresif Dalam melindungi trademarknya Overprotective gitu lah Nah untuk bisa memahami kasusnya Kita wajib 100% memahami Websitenya ini terlebih dahulu Gue harap kalian gak skip videonya Kalau emang pengen memahami situasi yang terjadi Biar nanti di kemudian hari Gak ada kesalahan interpretasi lagi Seperti yang terjadi sekarang ini Karena jujur aja Kejadian ini tuh cukup rumit Jadi ya di website ini Dari luarnya itu terkesan Kalau Take-Two Interactive Sebagai planitif Atau Google Translate nya itu Sebagai seorang penggugat Seakan-akan menggunakan Hak secara hukumnya Untuk menuntut pihak defendants Atau Google Translate nya itu Sebagai seorang terdakwa Padahal gak semuanya yang ada disini itu Berasal dari Take-Two Yang katanya Menuntut sekian banyak perusahaan ini Sebagian besar malah berasal Dari para pihak defendants Yang mengajukan kepada USPTO Untuk menggunakan merek dagang Alias trademark Yang mirip seperti Yang dimiliki oleh Take-Two Dan disinilah tugas dari USPTO ini Untuk mereview Apakah perusahaan pemohon tadi Boleh menggunakan nama-nama Yang berkaitan sama Take-Two Kita bakal bahas soal game It Takes Two Nanti dulu Karena gue perlu ngasih beberapa contoh disini Untuk menguatkan konteksnya Contohnya ini Rockstar Richard Yang udah jelas banget Pakai namanya Rockstar Tapi statusnya itu lolos Dan diperbolehkan Untuk menggunakan nama ini Sebagai merek dagangnya mereka Nah kenapa kok bisa gitu Ya karena perusahaan ini Atau merek ini ya Lebih spesifiknya Rockstar Richard ini Tidak memperjualbelikan Produk-produk yang berkaitan Sama produknya Take-Two Karena seperti yang kita tahu ya Take-Two itu jualan video game Atau lebih generalnya itu Computer Software Dan Rockstar Richard ini Berkutat di bidang entertainment Lebih spesifiknya itu Di bidang live musical performance Nah karena barang jualannya beda Bidangnya juga beda Ya pada akhirnya Pihak USPTO ini Memperbolehkan perusahaan ini Untuk menggunakan nama Rockstar Meskipun secara garis besar Rockstar itu merupakan Brand terbesar yang dimiliki Oleh Take-Two Interactive Tapi di sisi lain Untuk brand yang lebih kecil Di sini gue ambil contoh Game Civilization nya Tuk ya Di sini ada perusahaan Bernama Tap for Fun Yang sepertinya Merupakan sebuah perusahaan Game mobile yang Mengajukan permohonan Untuk menggunakan Nama Civilization pada gamenya Lebih spesifiknya Bernama Age of Civilization Seperti yang gue bilang tadi Produk jualannya Take-Two itu Ada di bidang Game garis miring software Dan kalau kita lihat di sini Age of Civilization ini Niatnya akan dijual Dalam bentuk Downloadable computer video game For use on mobile Or cellular phones Hasilnya gimana? Ya jelas aja Ditolak sama USPTO Perlu ditekankan Bahwa yang nolak ini Adalah pihak USPTO Dan bukan Take-Two Interactive Begitu juga dengan nama Empire Rising Civilization ini Yang ditolak sama USPTO Karena menjual produk Di bidang yang sama Dengan Take-Two Interactive Tapi nanti pasti ada yang Tanya di komen Lah bang Kalau yang tadi Nggak boleh pakai nama Civilization Terus kenapa game ini Boleh pakai nama Civilization Jawabannya ya Saya nggak tahu Jadi jangan tanya saya Karena ranah pembahasan kita Di video ini Cuman yang tertulis Di websitenya USPTO ini Untuk kasus-kasus Di luar itu Ya coba tanyain langsung Sama orang-orang Yang ada di USPTO Karena Gimanapun juga Penggunaan trademark ini Harus melewati Beberapa tahap Yang cukup rumit Yang bakal kita bahas Sebentar lagi Nah sekarang Kita masuk ke Pembahasan intinya Yang mulia Take-Two Interactive Versus game It Takes-Two nya Haslight Studios Yang ada di bawah Benderanya EA Untuk kasus ini Jujur aja merupakan Yang paling unik Dari sekian banyak kasus Yang bisa kita temukan Di websitenya USPTO Tepatnya di search query Yang berkaitan Sama Take-Two Interactive Karena game It Takes-Two ini Menggunakan nama Trademarknya Take-Two Yang udah terdaftar Dari dulu-dulu Dan menjual produk Di bidang yang sama Yaitu game Garis Miring Software Lebih uniknya lagi Statusnya ini Bukan ditolak Atau diperbolehkan Sama USPTO Melainkan Ditarik garis miring Dibatalkan Sama Haslight Studios Dalam kasus ini Ceritanya juga sama Haslight Studios Awalnya mengajukan permohonan Kepada USPTO Untuk menggunakan Nama It Takes-Two Sebagai nama gamenya Yang otabene Mirip banget sama Trademarknya Take-Two Interactive Tapi pas udah sampai Di tahap akhir Permohonannya ini Ditarik sama Haslight Studios Yang alasan kenapanya itu Nggak disertakan Berkas pembatalan Garis miring Abandonmentnya ini Juga udah ada Dan dimunculin Di artikelnya Eurogamer Sorry gue sebut Nama ya disini Karena emang Artikel ini Yang dijadikan Referensi utama Sama medium-media Dan youtuber Yang ada di luar sana Dan disinilah bagian Yang bikin misinterpretasi Karena banyak orang Mengira kalau Yang di abandon disini Adalah nama It Takes-Two Seakan-akan Take-Two Interactive Mengirim berkas Kepada pihak Haslight Untuk tidak Menggunakan nama itu Padahal berkas ini Ya cuman berkas Abandonment biasa Alias pembatalan Atas pemohonan Untuk menggunakan Nama It Takes-Two Itu tadi Dan disini pun Juga udah ditulis Dengan jelas banget Kalau yang di abandon itu Ya permohonan Atas trademarknya Dan bukan namanya Maka dari itu Disini kita perlu Untuk memahami Proses pengajuan Trademark di USPTO Dan Gue bakal coba Untuk menyederhanakan Pembahasannya Biar kalian Gampang nangkapnya juga Jadi gini Kalau kita lihat Di dokumen yang Lebih detail dari dokumen Yang ditunjukin Sama Eurogamer tadi Bisa dilihat Disini ada Timeframe-nya Haslight Studios Mengajukan nama It Takes-Two Kepada pihak USPTO Pada tanggal 18 Mei 2020 Di berkasnya tertulis Bahwa penanda tangan Meyakini bahwa Pemohon adalah Pemilik merek Garis miring merek jasa Yang hendak didaftarkan Dan akan digunakan Dalam tujuan komersil Di bidang-bidang Yang sudah tertulis Alias Video game Garis miring Computer Software Kemudian Proses selanjutnya Pihak USPTO Akan nge-review Permohonan ini Dan ngelakuin Cek lanjutan Untuk memastikan Apakah nama It Takes-Two itu Merupakan nama Yang bisa didaftarkan Sebagai merek dagang Karena gimana pun juga Di USPTO ini Sudah ada semacam Panduan gitu Semacam guidelines Sebelum mendaftarkan Sebuah merek dagang Alias trademark Dan hasilnya Nama It Takes-Two ini Tidak melanggar Guidelines tersebut Dan akhirnya Lolos pada review awal Nah kemudian Proses selanjutnya Pada kasus ini itu Dikenal dengan nama Notice of Publication Yang artinya Permohonan trademark ini Sudah disetujui Sama USPTO Sudah lolos review gitu Tapi sebelum diresmikan Trademark ini Perlu dipublikasikan Terlebih dahulu Di Official Gazette Yang notabene merupakan Sebuah publikasi mingguan Dari pihak USPTO Untuk memberitahu Kepada publik Bahwa Ada pihak-pihak Yang sedang dalam Proses pengesahan Suatu trademark Dan jika ada pihak Yang merasa Trademark ini Berpotensi untuk Membahayakan Trademark mereka Maka pihak tersebut Punya kesempatan Untuk mengajukan penentangan Seperti yang tertulis Disini Setiap pihak Yang meyakini Bahwa mereka Akan dirugikan Oleh pendaftaran Merk ini Dapat mengajukan Berkas Notice of Opposition Alias Pemberitahuan penentangan Atau setidaknya Perpanjangan waktu Kepada TTAB Jika tidak ada pihak Yang mengajukan penentangan Dalam kurun waktu 30 hari Setelah publikasi ini Maka 11 minggu setelahnya Notice of Allowance Akan dikeluarkan Yang notabene merupakan Berkas pemberitahuan Bahwa pihak Yang mengajukan permohonan ini Boleh menggunakan Nama yang Didaftarkan tadi Official Gazetnya tadi Dikeluarkan pada Tanggal 29 September 2020 Dan jika ada pihak Yang hendak Mengajukan penentangan Mereka punya waktu Selama 30 hari Untuk mengajukan Penentangannya tadi Artinya setelah publikasi ini Kalau ada pihak ketiga Yang merasa Trademarknya Akan dirugikan itu Punya dua pilihan Pilihan pertama Langsung mengajukan Notice of Opposition Alias Pemberitahuan akan penentangan Atau pilihan kedua Mengajukan permohonan Time Extension Alias perpanjangan waktu Untuk memberikan Berkas Notice of Opposition Tadi Dan inilah yang dilakukan Oleh Take-Two Interactive Pada tanggal 26 Oktober 2020 Mereka mengajukan permohonan Time Extension Garis miring Perpanjangan waktu Untuk menyediakan Notice of Opposition Yang diperlukan tadi Perpanjangan waktunya ini Dibutuhkan karena Pihak penentang Garis miring Take-Two Interactive ini Butuh waktu Untuk menginvestigasi Klaim nama Yang diajukan oleh Haslet Studios Serta membutuhkan waktu Untuk berdiskusi Dengan para penasehat Requestnya ini pun diterima Sama pihak USPTO Dan akan berakhir Di tanggal 27 Januari 2021 Kemudian saat Extension yang pertama Udah habis Pihak Take-Two itu Mengajukan perpanjangan kedua Yang durasinya itu Selama 60 hari Dan perpanjangan yang kedua ini Dijadwalkan akan berakhir Tanggal 28 Maret 2021 Dan disinilah Taktik yang baik Non-licik Alat Take-Two Interactive Karena gimana pun juga Mereka pasti udah tau Kalau game It Takes Two itu Udah direncanakan Bakal dirilis Tanggal 26 Maret 2021 Tepatnya Dua hari sebelum Extension ini berakhir Mereka juga pasti Udah bisa baca situasi Kalau baik pihak EA Maupun pihak Haslet Studios itu Gak mungkin menunda tanggal rilis Demi nungguin Masa extension Trademarknya ini tadi berakhir Apalagi Meskipun extension yang kedua Tadi itu bersifat final Pasti mereka bakal Memerlukan waktu yang Cukup lama Untuk proses-proses selanjutnya Dan Baik Haslet maupun EA Juga pasti Sadar akan hal ini Dan kalau mereka Mutusin untuk lanjut Memperjuangkan Trademarknya ini Game It Takes Two Mau gak mau Pasti harus ditunda Sampai waktu yang Tidak bisa ditentukan Sebagai contoh disini Gue mau nunjukin Kasusnya Rockstar Richard tadi Yang sempat kita singgung sedikit Berkas permohonannya ini Pertama kali masuk Tanggal 26 November 2019 Dan setelah sekian banyak proses Tag2 Interactive mengajukan Berkas Notice of Opposition Yang kalau di kasusnya It Takes Two itu Masih belum sampai di tahap ini Karena udah di Abandon duluan Di berkasnya ini Tag2 Interactive Menunjukin Objection Alias keberatannya Bahwa yang pertama Nama Rockstar itu Udah dipakai Sama Rockstar Games Terus yang kedua Bidang penjualan Live Musical Performance-nya Rockstar Richard tadi itu Diklaim sebagai bidang Yang sama dengan Rockstar Filmsnya Tag2 Interactive Yang juga udah terdaftar Trademarknya ini Yang notabene menyediakan Layanan entertainment Dari suatu live action Berbentuk TV program Contohnya itu Kayak acara TV Atau film bioskop Di GTA Karena seperti yang kita tahu Dua hal ini Udah dilindungi Sama Tag2 Interactive Jadi kalau misalnya Kita rekam Michael lagi nonton bioskop Yang gak berkaitan Sama misi Terus videonya itu Kita upload ke Youtube Nanti pasti bakal kena Copyright claim Dari Tag2 Dan gue pribadi Udah ngalamin beberapa kali Di berkas sebanyak 173 halaman ini Nunjukin bahwa Tag2 itu seakan-akan bilang Oh tidak bisa Nama Rockstar udah jadi punya gue Bidang jualannya juga mirip-mirip Jadi gue keberatan Kalau nama ini dibakai Di bidang yang sama Tapi singkat cerita Setelah sekian banyak proses Klaimnya ini pada akhirnya Ditarik sama Tag2 Dan Rockstar Richards pun Pada akhirnya Mendapatkan Trademark dalam bidang Entertainment Live Musical Performance Selama 10 tahun ke depan Trademark ini Diresmikan di bulan Juni 2021 Hampir 2 tahun Sejak awal didaftarkan Di bulan November 2019 Dan kalau misalnya Tag2 Interactive ini Mutusin untuk memperjuangkan Trademark-nya ini Prosesnya itu bisa berlangsung Sampai paling cepat 24 Oktober 2022 Selama itulah prosesnya Jadi disini gak kaget Kalau Hazlite Studios Mutusin untuk Membatalkan perjuangan Dalam mendapatkan Trademark-nya It Takes Two Silahir lagi perlu ditekankan disini Bahwa yang dibatalkan itu Adalah Perjuangan untuk Mendapatkan trademark Alias merek dagang Untuk nama It Takes Two Dan mengadar itu Pada tanggal 25 Maret 2021 Pihak Hazlite Studios ini Mengirimkan berkas Notice of Abandonment Alias Pembatalan pengajuan Trademark-nya ini Dan berkas inilah Yang sekarang lagi rame Dan dijadikan referensi utama Seakan-akan Take Two lah Yang memaksa pihak Hazlite Untuk mengabandon prosesnya ini Padahal disini Totalnya itu Ada 14 dokumen Yang bisa diakses Dan dibaca oleh publik Tapi ya Cuman satu ini aja Yang dijadikan referensi utama Sama media-media Dari yang gue tangkap Take Two Interactive itu Bukannya memaksa Agar pihak Hazlite itu Agar Mengabandon prosesnya ini Seperti yang digambarkan Sama media-media di luar sana Melainkan Take Two Tidak memberikan pilihan Kepada Hazlite Untuk memperjuangkan Trademark-nya ini Karena kalau lanjut Diperjuangkan Terus gamenya terlanjur Rilis sesuai jadwal Tapi kemudian Hasil akhir di pengadilan Ternyata EA itu Nggak boleh pakai nama It Takes Two Kan ya Ujung-ujungnya Reputasinya EA juga yang makin rusak Jadi EA dan Hazlite itu Mungkin kayak Ah bodoh lah Nggak mungkin gue tunda tanggal Rilis gara-gara Take Two Kalau nanti mereka Nggak terima Yaudah Ayo perang hukum Tau ada buktinya juga Kalau berkas gue Udah nungguin hampir setahun Di kantornya USPTO Gara-gara mereka Dan ya Taktiknya Take Two ini Secara hukum Nggak ilegal sama sekali Karena ya Emang begitulah Cara mainnya Tapi yang pasti Secara moral Taktik ini perlu dipertanyakan Tapi ya Lagi-lagi Kasusnya itu Udah berhenti Sampai disini Nggak lanjut Sampai perang hukum Seperti yang digambarkan Sama mayoritas media Jadi disini Penggunakan kata Menuntut itu Bisa dibilang Sangat nggak akurat Karena yang dilakukan Sama Take Two Interactive itu Dikenal dengan istilah Objection Atau mungkin istilahnya Dalam bahasa Indonesia itu Keberatan lah ya Jadi Take Two Interactive Keberatan Kalau Hazlite Studios Mendaftarkan Trademark nama It Takes Two Karena gimana pun juga Kalau udah didaftarkan Ya secara otomatis Nggak ada pihak lain Yang bisa menggunakan Nama ini lagi Secara komersil Dan sampai detik ini Sampai video ini Gue upload Masih belum ada Berkas resmi apapun Yang menunjukkan bahwa A Take Two Interactive Mengeluarkan Trademark claim Faktanya mereka Hanya mengajukan Extension Atau B Take Two Menuntut Hazlite Studios Akibat adanya Kemiripan nama Atau C Take Two Menuntut Hazlite untuk Mengganti nama It Takes Two Atau D Take Two Mengajukan Tuntutan hukum Dalam bentuk Apapun Kepada Hazlite Studios Sampai sekarang Nggak ada berkas resmi Yang menunjukkan Keempat poin tadi Karena pada faktanya Take Two Interactive Itu belum melakukan Interaksi hukum Apapun Dengan pihaknya Hazlite Studios Setelah yang terakhir tadi Dimana pihak Hazlite itu Mengajukan berkas Pembatalan Yang udah kita bahas Tweetnya Mark Futter Yang bekerja sebagai Seorang bisnis analis ini Juga bisa dijadikan Kesimpulan Take Two Tidak bilang bahwa Hazlite melakukan Pelanggaran terhadap Trademark Tapi Take Two Tidak membiarkan Hazlite untuk Melindungi Alias Mematenkan Namanya ini Bayangkan Jika Take Two Ingin menggunakan Moto perusahaan It's Take Two Dan kemarin Setelah kasus ini Tiba-tiba rame Berkat tweetnya S EA itu Ngeposting tweet Yang ngindir Take Two Banget Tweetnya ini Kalau kalian Paham backgroundnya Waktu pertama kali Baca Pasti langsung Ngaka Pertama Dari kalimatnya It Takes Two To make a thing Go right Dan Seperti yang kita tahu Take Two Interaktif Akhir-akhir ini Gak ada benernya Pertama Untuk monitor Yang udah Menghidupkan game mereka Terus Nggak ngurusin Cheater berbahaya Di game online-nya Dan pada akhirnya Ngerilis game remaster Yang gagal total Sendirannya itu Kerasa banget Apalagi tweetnya ini Diambil dari Lirik lagunya Rock Bass Dan DJ Easy Rock Yang judulnya itu Juga It Takes Two Seakan-akan EA berusaha Kasih pesan Kalau lu mau Perang hukum Sama gua Yaudah Ayo Sekalian Tuntut juga Lagunya Dari sini Bisa ditarik kesimpulan Kalau nama Take Two itu Udah lama Terdaftarkan Di USBTO Dan dimiliki Oleh Take Two Interaktif Sedangkan Nama It Takes Two Masih belum ada pihak Yang memiliki Nama ini Jadi sepertinya Secara hukum Siapa pun itu Bisa menggunakan Nama It Takes Two Karena statusnya itu Belum terdaftar Boleh pakai Haslight Studios Boleh pakai Dan termasuk juga Take Two Interaktif Boleh pakai juga Tapi bukan berarti Nama ini Bakal seterusnya aman Karena kasus ini Berpotensi drama Kalau emang Kedua publisher ini Nantinya memutuskan Untuk saling perang hukum Yang punya hak Paling besar Untuk menggugat Ya Take Two Interaktif Karena trademarknya Yang paling mendekati Dengan nama It Takes Two Dan itu pun Kalau mereka punya Niatan besar Untuk semakin Menghancurkan reputasinya Tapi dengan Situasi yang terjadi Sekarang ini Dengan kritik masal Atas GTA Trilogy Definitive Edition Dan berbagai Kasus modder sebelumnya Gua ragu Kalau Take Two Bakal mengambil tindakan Untuk memperpanjang Kasus ini Jadi ya sekali lagi Perlu gua tekankan Status kasusnya ini Masih bukan Atau belum masuk Ketahap gugatan hukum Seperti yang terjadi Pada modder-modder GTA Dan RDR sebelumnya Dari sini bisa kita Ambil sebuah pelajaran juga Kalau misalnya Teman-teman mau bikin Game tahu Take Simulator Sebisa mungkin Tetap pakai nama Take Take Simulator Jangan Take Two Simulator Karena kalau Kita mau Mendaftarkan nama Atau logo Take Two Simulator Bisa diprediksi Hal yang sama Juga akan terjadi Kepada kita Dan segitu dulu Videonya kali ini Apa yang gua omongin disini Merupakan bentuk Simplifikasi Atas referensi utama gua Yaitu analisanya Richard dari Hocklaw Yang gak lain Merupakan seorang Ahli hukum Di Amerika Serikat sana Kalau kalian mau cek videonya Bisa langsung cek Di deskripsi di bawah Beberapa referensi Tentang proses pengajuan Trademark di Amerika Serikat Juga udah gua sertain Di deskripsi di bawah Jadi monggo teman-teman Cek kalau tertarik Untuk membuat Analisa pribadi Jadi ya Makasih banyak buat kalian Yang udah mampir Gua Dimey pamit duluan Jangan lupa jaga Kesehatan fisik dan mental Bye-bye And have a nice day Sub indo by broth3rmax